Mungkin Anda penasaran bagaimana cara hewan-hewan tidur dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk tidurnya. Terdapat sejumlah hewan yang tidurnya tidak umum atau sangat singkat, bahkan jarang tidur. Hewan yang berada di alam liar yang sering diburu predator, tidur bukanlah pilihan yang tepat bila ingin tetap hidup. Saat sedang tidur pun, mereka selalu waspada dari bahaya predator yang setiap saat mengancam. Selengkapnya, dikutif dari beberapa sumber, berikut ini tujuh hewan yang tidurnya paling singkat. Yang pertama, kuda. Berbeda dengan kuda liar, kuda peternakan bisa lebih lama waktu tidurnya. Kuda hanya tidur selama 2 jam dalam sehari. Mereka bisa tidur sambil berdiri atau berbaring. Waktu tidur yang minim sudah jadi insting bagi hewan untuk bertahan hidup di alam liar. Bahkan kuda bisa tidur dalam tempo waktu yang pendek-pendek, cukup 15 menit saja namun berkala. Walrus, kerabat dekat anjing laut ini, bisa tidak tidur atau terjaga selama beberapa hari, sehingga hewan yang diurutan kedua ini masuk dalam daftar hewan dengan waktu tidur paling singkat. Walrus menghabiskan waktu tidurnya 2 jam per hari. Mereka bisa tidur sambil mengambang di air, berbaring atau bersandar di pinggir pantai. Di urutan ketiga, burung unta. Burung ini terlihat tidak pernah tidur. Ternyata, mereka tidur dengan berdiri tegak dan dua mata terbuka. Dengan cara ini, selain mengistirahatkan tubuhnya, mereka sambil tetap waspada terhadap predator atau musuh. Mereka menghabiskan tidurnya sekitar 5 jam sehari. Ketika benar-benar lelah, burung unta bisa tidur dengan menundukkan kepala selama 15 menit. Rusa ternyata juga tidak biasa tidur lama. Mereka hanya tidur selama 3 sampai 4 jam dalam sehari. Sebagai hewan yang sering diburu predator, tidur lama bukanlah pilihan yang tepat bagi rusa bila ingin tetap hidup. Hewan yang diurutan keempat ini, seperti hewan lainnya di alam liar, saat sedang tidur pun mereka selalu waspada dari bahaya predator yang setiap saat mengancam. Hewan selanjutnya, jerapah. Hewan dengan leher yang sangat panjang ini, hanya bisa tidur dalam waktu sekitar 4 sampai 5 jam per hari. Sebagai pemakan tumbuhan, jerapah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan. Biasanya, jerapah tidur di siang hari dengan berbaring atau berdiri. Seperti manusia, domba biasanya tidur di malam hari. Secara total, domba menghabiskan waktu tidurnya sekitar 5 jam per hari. Hewan ruminansia seperti domba yang diurutan ke-6 ini, juga menghabiskan sebagian besar hari mereka untuk makan, sehingga waktu mereka untuk tidur lebih terbatas. Di urutan terakhir, gajah. Hewan ini juga diketahui tidur hanya sebentar dalam sehari. Pola tidur gajah di kebun binatang tentu berbeda dengan gajah liar. Di penangkaran, gajah bisa tidur 4 sampai 6 jam saat malam hari. Namun, di alam liar, gajah hanya tidur sekitar 2 jam saja dalam sehari. Bahkan jika sedang bermigrasi mencari sumber air dan makanan, mereka tidak tidur hingga 2 hari lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!